Musabah Kotilawatil Quran pelajar ke-35 dan MTK umum ke-28 tingkat KWTN Pati berlangsung di pendopo KWTN Pati Rabu Pagi. Event tahunan ini diikuti 588 perserta perwakilan dari 21 kecamatan yang mana digolongkan menjadi cabang tilawah putra putri kelompok SD atau MI, SMP atau MTS, serta SMU atau SMK atau MA. Cabang Tafi Zil Quran kelompok SD atau MI putra putri, cabang Yif Zil Quran golongan 1 Jus, dan tilawah kelompok SMP atau MTS putra putri, golongan 5 Jus dan Etilawah kelompok SMA atau SMK atau MA putra putri. Para juara di tiap kategori akan diseleksi lagi untuk mewakili pati di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ada pun lokasi perlombaan di pendopo, lingkungan sekda, gedung PKK, dan aula Satpol PP Pati. Hadir dalam acara Bupati Haryanto, sekda Suharyono, jajaran Forkombimda, para Cama dan Ketua PKK. Contoh-contoh yang baik, pelajar-pelajar yang baik, jadi tidak melihat disini karena ini pelajar umum, tidak membedakan itu antara pendidikan MTS maupun juga dari pendidikan. Acara ini merupakan bagian dari pencerdasan anak bangsa melalui musabah kotilawah til Quran, baik pelajar maupun umum. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan semangat generasi bangsa agar lebih mengayati makna isi kandungan Al-Quran. Sehingga kontribusi dalam pembentukan karakter generasi yang islami dan diaplikasikan pada perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Bupati Haryanto dalam sambutannya mengatakan bahwa MTK perwakilan dari Pati dua tahun berturut-turut menjadi juara umum. Selain itu, Bupati juga mengajak para orang tua agar mendidik anak-anaknya untuk belajar agama, MTK, dan Al-Quran. Tim Nyebutan, Jaya TV Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!